10 remaja yang melakukan pengeroyokan di area SPBU, makam pahlawan ke Muning, Palembang, ditangkap polisi. Motifnya penjadangan hanya salah paham saat berpepasan di jalan. Eronisnya para remaja wasi berstatus pelajar. Aksi pengeroyokan dilakukan oleh 10 orang pelajar terhadap 2 orang pengendara motor. Dari pengakuan pada pelaku pengeroyokan terjadi karena salah paham. Belasan remaja yang mengendari sepeda motor baru saja bermain futsal bermaksud pulang ke rumah. Namun di tengah jalan bertemu kedua korban. Dianggap motor korban melawan arah kemudian ditegur para pelaku hingga terjadi salah paham. Kala jumlah kedua korban kabur hingga ke dalam area SPBU. Kedua korban yang masih remaja mendapat pukulan dari para pelaku. Aksi pengeroyokan itu pun terekam kamera CCTV SPBU. Anggota Subdi Jatara Spolda, Sumatera Selatan akhirnya merikus 10 remaja yang melakukan pengeroyokan pada selasa malam. Kesepuluh remaja tersebut diketahui masih berstatus pelajar. Semuanya dibawa ke Subdi Jatandras untuk dimintai keterangan. Selain pasal pengeroyokan, pelaku juga dijerat dengan pasal perampasan di mana helm dan posil korban hilang. Pada saat di jalan ada persilisihan terkait salah paham di jalan. Itu proses yang selanjutnya? Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Untuk perkembangan nanti kita akan mengembangkan lebih lanjut. Ini 1.70 dan ada 3.65. 3.65 itu seperti apa? 3.65. Jadi korban juga kehilangan helm. Kini para pelajar ini masih dimintai keterangan. Polisi juga masih mencari rekan-rekan pelaku yang lain. Sementara korban yang masih mengalami luka ringan juga sudah dimintai keterangan.